Halo guys, kembali lagi di channel Bad Gaptek Jadi, kalau kamu lagi cari hape flagship Terus belinya tuh gak emosional, jadi pake logika Saya jamin gak bakalan lama Kamu tuh bakal ketemu sama si Asus Zenfone 5Z ini Kenapa? Ya, kita cari tau alasannya Oke, secara logika Apa sih yang kamu cari dari sebuah hape flagship? Kalau saya pribadi sih gak banyak-banyak kok Hanya 4 aja Yang pertama, performa Yang kedua, kamera Yang ketiga, desain dan build quality Yang keempat, daya tahan baterainya Gimana? Bener gak? Kalau yang lain-lainnya, paling saya selalu cek NFC-nya sih Karena kadang-kadang kepake Sisanya sih kayak Ya, water assistant, wireless charging, iris scanner misalnya Terus, heart rate monitor mungkin Hi-Fi quad deck Kamera yang bisa naik turun Stylus juga Edge screen, super AMOLED Resolusi layer sampai 2K Terus ya, kadang-kadang logo Apple di belakang juga penting Sampai rasa bangga kalau nenteng hape di atas 10 juta Ya, saya anggap sebagai bonus aja lah Karena memang kadang-kadang kepake atau kerasa manfaatnya Tapi porsinya tuh kecil banget Dalam kesarian pemakaian saya Dan kalau salah satu atau beberapa poin bonus barusan harus absen Buat saya pribadi sih gak bakal jadi masalah besar Ini buat logika saya ya Kalau buat orang lain mungkin beda lagi ceritanya Karena kebutuhannya juga beda-beda Oke, kita balik lagi ke 4 poin penentu menurut saya Yang paling saya cari dari sebuah hape flagship Pertama adalah performa Yang sebelum Kirin 980 diluncurkan Huawei kemarin Snapdragon 845 di Asus Zenfone 5Z ini adalah prosesor hape Android tercepat di pasaran Jadi performanya ya yang tercepat Jadi performa gamingnya yaudah pasti mantap Semua game yang ada sekarang jelas lancar dijalankan disini Nih, walau di game PUBG Mobile saat lagi niat cari chicken dinnernya ya Saya lebih nyaman main pada settingan graphic balance dengan frame rate high Biar 100% bebas delay dan frame drop Kemudian kedua adalah kameranya Secara spesifikasi, modul kamera yang digunakan disini tuh Udah bisa dibilang sekelas sama modul kameranya Samsung Galaxy Note 9 Wow, karena ukuran luas sensornya sama Ukuran individual pixelnya juga sama Besaran resolusinya juga sama Terus teknologi autofocus dual pixelnya juga sama Yang beda, hanya aperture-nya disini tuh gak bisa dirubah-rubah kayak Galaxy Note 9 memang Dan sensor kamera Sony IMX363 di Asus Zenfone 5Z ini Juga dipakai di beberapa hape flagship lain Kayak Xiaomi Mi 8, Vivo Nex, dan LG V40 ThinQ Tapi itu baru dilihat dari spesifikasi di atas kertasnya aja ya Karena kalau dibandingin hasil realnya Ya walau di mata saya masih sedikit banget di bawah hasil kameranya Galaxy Note 9 dan Huawei P20 Pro memang Tapi kembali di mata saya hasilnya masih lebih baik dibandingkan kamera LG G7 atau Oppo Find X yang harganya signifikan lebih mahal Dan catatan, ini hasil settingan default auto ya Termasuk auto AI scene recognitionnya Oke, jadi tinggal bidik dan langsung jepret Gak ada oprek-oprek lagi Ada lensa wide angle-nya juga sih Tapi kualitasnya lebih rendah dari lensa utamanya Jadi kalau kamu bisa mundur ke belakang sebelum ambil foto Mending mundur aja dulu deh Tapi tetap fotonya pake lensa utama Perekaman videonya juga keren Punya Optical Image Stabilization yang selalu berjalan Walau kita ngerekam video pada resolusi 4K 60 frames per second Yap, 4K 60 frames per second men Mantap Dan hasilnya pun memuaskan buat saya Buat selfie-nya saya kasih nilai cukup aja kali ya Karena masih banyak yang lebih bagus hasilnya Oke, lanjut Poin yang ketiga adalah desain dan build quality Kalau ngomongin build quality Asus tuh gak main-main disini Karena feel-nya tuh udah flagship banget Dan durability-nya juga terjamin Berkat kaca Gorilla Grace 3 depan belakang Yang makin aerospace grade aluminium frame Yang kokoh banget Hanya kalau ngomongin desain Mungkin buat ukuran hape yang berlebal flagship Kesannya tuh Menurut saya low profile lah Karena nose-nya tuh masih agak panjang Dan bezel bawahnya tuh masih agak tebal Jadi desainnya tuh walau tetap terlihat cantik Tapi gak bisa dibilang canggih Nah, ngomong-ngomong soal baterai Sampailah kita ke poin yang keempat Yang bikin saya Yang sekarang tuh lagi hobi-hobinya main PUBG Jadi kurang serak buat pilih Asus Zenfone 5Z ini Sebagai hape daily driver saya Tapi yang salah Baterai 3300 mAh-nya tuh Sebenarnya kebilang awet kok Karena hape ini tuh pake resolusi layar Yang gak latah Ikut-ikutan sampai 2K Cukup resolusinya di 1080p aja Atau Full HD Dan Snapdragon 845 Memang terkenal efisien konsumsi baterainya Jadinya tetap bisa kuat Sampai 1,5 hari Dengan pemakaian utama Streaming Youtube sama main PUBG Masing-masing 1,5 jaman Lumayan kan? Jadi buat mayoritas orang Baterainya bakalan cukup-cukup aja Yang gak cukup tuh Kalau dosis main PUBG harian kamu Sampai 3 jam atau lebih Nah, hape ini tuh bakal keteter Karena tercatat hanya kuat standby Sampai 8 jam aja Yang artinya sore-sore sekitar Ya, jam 3an Udah bakalan minta di-charge lagi Untungnya Doe punya quick charge 3.0 Yang pas saya cat setengah jam Baterainya bisa kisi sekitar 50-60 persenan Sedangkan Kalau mau total sampai penuh Biasanya perlu waktu sekitar 1 jam 40 menitan Sebagai bonus Ternyata ada beberapa hal lagi Yang saya suka Dari Asus Zenfone 5Z ini Yang pertama adalah Near Field Communication ya Pastinya Asik Lalu RAM dan ROMnya gede 6GB RAM Dan 128GB ROM Mantap Walau hati-hati Buat yang punya 2 kartu Dan butuh memori gede juga Slot SIM tray-nya disini Masih hybrid Dan belum support voltage Oke Kemudian saya juga suka Speaker body-nya yang udah stereo Enak dan keras suaranya Yang patut disyukuri juga LED notifikasi Nggak dilupain disini Sensor-sensornya juga lengkap Terakhir USB Type-C juga Udah mejeng Di bawah Jadi buat saya sih Udah lengkap lah Segala ada Tuh kesimpulannya Buat saya Yang sekarang tuh Kebetulan lagi Senang-senangnya Main PUBG Mobile Simpli yang kurang Serk dari HP ini tuh Hanya baterainya aja Tapi buat di hari-hari Dimana saya kebetulan Lagi insaf Kembali ke jalan yang benar Baterainya tuh Aman kok Dan overall Kalau kamu cari HP Di kisaran budget 6,5 jutaan Asus Zenfone 5Z ini Di mata saya adalah HP terbaik Yang bisa kamu bawa pulang Dan catatan Saya belum pernah coba Unertain ya Yang kurang lebih Harganya sama lah Dan lagi Kalau pakai logika nih ya Menurut kamu Apakah kalau ditambahin lagi Beberapa fitur sampingan Kayak gini Oke Coba baca satu-satu Oke ya Pantaskah harganya juga Nambah 4, 5, 6, sampai 7 juta lagi Hmm Thanks for watching guys Mudah-mudahan videonya bermanfaat Make us out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax